Sidang putusan perkara tindak bidana pemilu dengan terdakwa Bupati Merauke Frederikus Gebse berakhir. Majelis Hakim jatuhkan hukuman 4 bulan penjara dengan masa percobaan 8 bulan. Sidang tindak bidana pemilu yang dilaksanakan secara maraton selama seminggu ini berakhir dengan pembacaan keputusan oleh Majelis Hakim di mana terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak bidana yang merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye. Dalam putusan Majelis Hakim yang diketuai Orpa Martina dengan Hakim anggota Natalia Maharani dan Rizky Yanwar memfonis hukuman 4 bulan penjara, 10 bulan masa percobaan, denda 10 juta rupiah, dan subsider 15 hari. Fonis ini sedikit lebih ringan dari tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa 5 bulan penjara dengan masa percobaan 10 bulan. Kejantungan pidana kepada kakakor tersebut oleh kakak itu dengan pidana penjara selama 4 bulan dan dengan 10 bulan 10 juta rupiah. Dengan kejantungan, apabila dendang tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 5 bulan sehari. Meski telah dijatuhi hukuman 4 bulan penjara, namun majelis hukum tidak mewajibkan terdakwa menjalani masa hukumannya. Terhadap putusan majelis Hakim itu, jaksa penuntut umum maupun tim penasehat hukum terdakwa menyatakan pikir-pikir untuk melakukan banding. Tapi lagi-lagi ini kita akan kembali kepada prinsipal dalam hari ini Pak Fredy untuk kita menanyakan apakah beliau mau menerima putusan ini atau menyatakan banding. Kami pada prinsipnya kuasa hukum, jadi apa yang dimau klien kami itu yang kami jalankan.